Saya lahir di Jakarta tahun 1976. Ayah saya seorang dokter. Dia berpresi sebagai dokter. Ibu saya berumah tangga. Kita tiga bersaudara, cowok-cowok semua. Saya yang pertama lahir di Jakarta, tapi kita besar di kota Malang, Jawa Timur. Di keluarga saya, ayah saya sangat dominan. Beliau punya aliran mengedukasi anak dengan a bit orthodox. Yang paling penting buat dia adalah anak harus patuh pada orang tua. Belajar sebaik-baiknya, dan seterusnya. Kebetulan pada waktu itu, kita ketemu suatu klien. Ketemu suatu klien, dan ini respons sering saya terima, satu saya tangkap dari mereka adalah waktu itu mereka tanya begini, saya spend sekian miliar buat suatu iklan dan kreatif seperti ini. Ini kira-kira signifikansinya atau relevansinya akan impact terhadap bisnis saya bagaimana. Sering saya setemukan, klien juga merasa kurang puas gitu, begitu melihat jawaban dan respon daripada advertising agency, bahwa kita tidak bisa mengkaitkan 100% program kita atau komunikasi kita terhadap penjualan Anda. Nah, di sini saya rasa ada opportunity pada waktu belum marak, yang namanya activation agency waktu itu. Yang kedua adalah, saya mulai merasa jengah gitu, diurusin atau diatur-atur orang. I feel my freedom is gone. Semua harus mengikuti cara dari bos. Terus kemudian saya initiate lah gitu. Ah, bikin company aja lah. Kebetulan ada teman bekerja di satu perusahaan, dia mau hire agency ini yang baru ini. Yaudah, kita deal. Bikin kontrak, kita bikin perusahaan, kita jalan. Ptl Marketing Komunikasi Indonesia itu start dari September 2005. Ya, ada naik turunnya lah. Selama lima setengah tahun, Ptl Marketing Komunikasi Indonesia juga pernah jatuh. pernah kita tidak ada bisnis sama sekali itu selama 6 bulan. The thing adalah, challenge-nya adalah to survive-nya. Kalau mungkin pengusaha yang sudah pengalaman, tahu kapan dia harus stop, kapan dia akan harus go. Nah, kita go terus. Yakin aja, jalan, 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 jalan. Sampai titik kita harus lay off. Jadi, pelajarannya saya, pelajar yang pertama adalah, sebagai pengusaha harus belajar, belajar untuk bisa menerima kenyataan. Optimis boleh, tapi somehow kita juga harus ada nalar dan pengalaman, supaya kita tahu kapan kita harus jalan, kapan kita harus stop, pause, dan seterusnya. Financial itu harus prudent. Jadi, kalau kata Anda mau ekspansi, hitung-hitung dulu ya. Mau nambah orang, itu hitung dulu. Kadang, mendapatkan orang-orang bagus, yes, bagus. Tapi, harus ada titik di mana titik seimbangan gitu. Di mana, don't overprice, tapi you get business like this way. Lalu, itu juga akan sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Jadi, agensi ini berangkat, dari akhirnya kita dapat project, and then kita somehow dapat start pendapat project setelah itu. Subcon ke orang. Normal people do ya. Dapat business, 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 business. Proposal menang. Subcon ke orang. Jalan, 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 financing barang-barang, dan seterusnya. Sampai kita kumpul lagi. Dari awal lagi, seterusnya, sampai sekarang. Jadi, kita merasa juga persaingan di luar, juga kita perhitungkan. Siapapun bisa bikin agency. Agency, e-client, design, EO, semua gampang. Tapi, credibility yang, atau tag record yang perlu kita bangun. Ada pas yang lain adalah, kita juga pentingnya penilai orang atau variawan. Yang paling penting buat kami adalah satu jujur. Jujur. Kemudian, kedua adalah, somehow dia mau kerja keras. Yang ketiga, dia juga punya passion. Selama ini, kita juga akhirnya belajar bahwa, kita, bisnis itu untuk apa sih? Oh, oke. The point is not being, has to be rich. Tapi, it's about passion. Kalau saya sih seneng, karena satu, saya bisa buka pekerjaan baru buat orang. Terus, saya bisa melakukan pekerjaan yang saya senangi, dengan cara saya sendiri. Terus, saya added value ke klien. Akhirnya, kita belajar bahwa, being entrepreneur is about adding value to other people's life. Memberikan nilai tambah kepada orang lain, atau masyarakatnya. Jadi, niatnya, atau nawah itunya harus itu. Itu pasti sangat kontrasi. Kebebasan itu ya gak ada, kalau jadi pegawai. Jadi entrepreneur itu, you can be anything you want. Kamu bisa jadi siapapun, mau jadi apapun, dengan menjadi entrepreneur. Kerja! 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 Hmm... Terima kasih.